Lindong adalah bos dari sebuah rumah pijat tradisional khusus pria yang memperkerjakan gadis-gadis cantik dan mulus sebagai karyawannya. Salah satunya bernama Liu Pinguo dan juga sahabatnya yang bernama Kyaome. Hal itulah yang membuat usaha Lindong sukses karena ramai pengunjung, terutama dari kalangan pria yang haus akan belayan tangan-tangan lembut gadis-gadis muda. Meski sukses dalam pekerjaannya, namun tidak demikian dengan rumah tangganya. Meski sudah puluhan tahun menikah, istrinya yang bernama Wang Mei tak kunjung memberinya keturunan. Hal itulah yang membuat Lindong mencari kesenangan di luar rumah. Seperti sering menyewa kupu-kupu malam dan juga menghabiskan waktunya di meja judi. Sementara itu Liu tampak senyum-senyum melayani tingkah pelanggan yang kadang bertingkah di luar batas. Seperti sering merabah semangka gembarnya. Namun hal itu sama sekali tidak mengganggunya. Mengingat dia sering mendapat uang tips yang lumayan dari bapak-bapak yang dermawan tersebut. Dalam perjalanan menuju pulang, temannya Kyaome bilang, kalau malam ini dia akan diajak kencan oleh seorang pria. Dia meminta saran kepada Liu bagaimana caranya mengelabui pria tersebut. Agar pria itu percaya kalau kue donatnya masih utuh. Lalu Liu memberikan saran kepada Kyaome untuk memasukkan buah ceri ke dalam anunya. Agar saat gawangnya dibobol, otomatis buah ceri itu akan pecah dan mengeluarkan cairan berwarna merah. Setelah memberi saran yang lumayan bijak kepada Kyaome, Liu langsung pulang. Di rumah ada suaminya yang bernama Ah Kun sedang asik makan. Ah Kun bekerja sebagai pembersih jendela. Khususnya jendela di gedung-gedung bertingkat. Di rumah Liu merungut kepada Ah Kun. Yang diam-diam sering mendatangi Liu di tempat kerjanya. Liu bilang, kalau bosku tahu aku sudah menikah, aku bisa dipecat. Rupanya Liu mengaku kalau dia belum menikah kepada Lindong. Agar dapat bekerja di tempatnya. Setelah makan, pasangan yang baru saja menikah ini lalu mandi bersama. Dan dilanjutkan dengan ritual bercocok tanam di bawah guyuran shower dengan posisi berdiri. Keesokan paginya Liu melihat Lindong tengah marah-marah kepada Xiaomei. Karena dia telah melukai salah satu pelanggan dengan pulpen. Xiaomei bilang, kalau pelanggan tersebut telah melecehkannya. Namun Lindong tak peduli dengan alasan Xiaomei itu. Dan memilih untuk memecatnya. Liu memohon-mohon agar Lindong tak memecat sahabatnya itu. Namun gagal. Untuk menghibur Xiaomei yang sedang sedih karena baru saja kehilangan pekerjaannya, Liu mengajak Xiaomei minum-minum. Lalu mereka berdua pun mabuk-mabukan. Sementara di tempat lain terlihat akun suami Liu sedang membersihkan jendela gedung di tempat Liu bekerja. Liu yang dalam keadaan mabuk berat masuk ke sebuah ruangan tempat kerjanya untuk mengambil tas miliknya. Lalu tiba-tiba tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh tergeletak di atas lantai dalam keadaan setengah sadar. Lindong yang tengah menelpon secara tidak sengaja melintasi ruangan dengan pintu yang terbuka itu. Dia melihat Liu yang sedang tergeletak dengan posisi yang menantang. Lalu dia buru-buru mematikan teleponnya dan langsung menggagahi Liu. Liu yang dalam keadaan mabuk mengira kalau itu adalah suaminya. Sementara tanpa disangka-sangka akun yang tengah bekerja mengepel jendela gedung tersebut menyaksikan sendiri sawah miliknya digarap oleh laki-laki lain. Melihat itu dia berang bukan main dan hampir saja membuat dirinya terjatuh. Dengan emosi yang membeludak akun masuk dan menyerang Lindong. Beruntung ada satpam yang melerai kejadian itu. Di rumah Liu dihajar habis-habisan oleh akun. Dia kecewa dengan Liu yang tak bisa menjaga kehormatannya. Namun dalam ketegangan itu mereka justru malah bercocok tanam. Setelah mendengar penjelasan dari Liu, pada akhirnya akun pun memaafkannya. Dan menganggap semua itu hanyalah kesalahpahaman saja. Keesokan harinya Liu datang untuk bekerja seperti biasanya. Namun Lindong malah memecatnya dan memberinya uang atas kejadian hari itu. Liu bilang, kalau bos memecatku aku akan melaporkan semuanya ke polisi. Bukannya takut Lindong malah mengancam balik. Dia bilang, semua ini adalah salahmu. Kamu mabuk dan kamu yang lebih dulu menggoda aku. Lagipula aku tidak akan melakukannya kalau aku tahu kamu sudah menikah. Liu yang tidak mengingat jelas kejadian hari itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar istrinya diperlakukan seperti itu, akun memilih datang menemui Wang Mei untuk membokar semua kebusukan Lindong. Sambil meminta uang ganti rugi atas perbuatan suaminya. Wang Mei marah besar, namun dia tak terkejut dengan hal itu. Karena Lindong sudah sering curang darinya. Wang Mei menolak memberikan akun uang yang dia minta. Agar impas, Wang Mei meminta akun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Lindong kepada Liu. Yaitu menidurinya. Dan mereka pun bermantap-mantap. Setelah selesai, akun pulang dengan keadaan puas. Dan malam berikutnya, Xiaomei datang. Di sana dia mengaku kalau dirinya sudah mendapat pekerjaan yang baru dan lebih menghasilkan banyak uang daripada bekerja di tempat Lindong. Untuk merayakannya, dia pun makan-makan dan minum-minum bersama akun dan Liu. Singkat cerita, Liu pun hamil. Merasa kalau itu bukanlah anak dari akun, dia berniat untuk membuangnya. Namun akun melarang. Dia bilang, anak itu tidak bersalah apa-apa. Kesokan harinya akun datang ke tempat kerja Lindong. Di sana dia meminta pertanggung jawabannya. Dia bilang kalau janin itu kemungkinan adalah anakmu. Mendengar itu Lindong tak percaya. Dia marah dan malah mengusar akun. Namun di tempat lain, Lindong membuat pengakuan kepada istrinya. Kalau dia akan bertanggung jawab, menjaga anak Liu yang kemungkinan adalah anaknya. Wang Mei awalnya menolak, namun akhirnya dia setuju. Tapi dengan satu syarat. Kalau Lindong berselingkuh lagi dengan Liu, dia akan menuntut cerai. Dan menuntut harta miliknya untuk dibagi dua. Lindong yang tak ingin hartanya berkurang, akhirnya setuju dengan syarat yang dibuat oleh Wang Mei. Lalu dia bertemu dengan akun. Dia setuju memberi uang 100 dolar kepadanya. Jika anak tersebut terbukti adalah anaknya. Tapi akun justru meminta lebih. Dia meminta tambahan 20 ribu dolar sebagai ganti rugi karena Lindong telah menggagahi Liu. Dan 100 dolar karena Liu telah mengandung anaknya. Lindong yang pelit jelas menolak membayar lebih. Namun karena diancam oleh akun, kalau dia tidak akan menyerahkan anaknya, dia pun akhirnya setuju. Membayar akun total 120 ribu dolar. Setelah itu Lindong membuat surat yang ditandatangani oleh akun. Jika anak itu terbukti adalah anaknya, akun harus menyerahkan anak itu kepadanya. Lindong gembira bukan main. Dia malah memperlakukan Liu layaknya seorang istri. Memperhatikan apa yang dimakan oleh Liu. Dan melarangnya untuk bekerja. Melihat itu, akun malah menjadi kesal. Dia bilang kepada Lindong, Belum tentu dia adalah anakmu. Lalu Lindong bilang, Sebaiknya kamu berdoa kalau itu adalah anakku. Karena kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan uang 1% pun. Singkat cerita, Liu pun akhirnya melahirkan. Dan setelah darah anak itu dites, dia memiliki golongan darah yang sama dengan akun. Itu berarti bayi itu adalah darah dagingnya, dan bukanlah anak Lindong. Lalu dia mencoba menyogok dokter itu, agar mengganti golongan darah yang sama dengan golongan darah Lindong. Awalnya dokter itu menolak. Namun karena tergiur oleh uang 1.000 dolar yang dijanjikan oleh akun, dokter itu pun mau melakukannya. Lindong sangat bahagia, mengetahui kalau anak itu adalah miliknya. Dia pun menyerahkan uang 120.000 dolar yang dijanjikan kepada akun. Karena bayi tersebut masih menyusui, Liu diminta untuk tinggal bersama Lindong. akun menolak karena takut istrinya jatuh cinta dengan Lindong jika tinggal dalam satu atap. Tapi Liu meyakinkannya, kalau hal itu tidak akan pernah terjadi. Liu bilang kalau ini semua demi anak itu. Lindong merayakan kehadiran anaknya dengan mengundang teman-temannya minum bersama. Hari demi hari berlalu, akun tampak merasa kesepian. Karena anak dan istrinya tidak tinggal bersamanya. Yang ada di tangannya hanyalah uang 120.000 dolar itu, yang dia perlakukan seperti permainan. Dia bilang, uang hasil menjual istri dan anakku harus aku perlakukan dengan baik. Akun pun datang ke rumah Lindong hampir setiap hari, untuk sekedar mengendong bayinya. Tapi hal itu justru membuat Lindong jadi kesal. Dia pun sering mengusir akun secara halus. Sementara itu akun yang sering merasa kesepian, sering ditemani minum oleh Xiaomi yang datang ke rumahnya. Karena Xiaomi merasa cocok dengan akun yang hidupnya juga tidak tentu arah. Lindong diam-diam sering mengintip Liu yang sedang mandi melalui cermin kecil. Wang Mei yang mengetahui hal tersebut menjadi emosi. Dia menumpahkan kemarahannya kepada Liu. Lalu dia mengadukan hal itu kepada akun. Akun yang tengah rentan dihasut oleh Wang Mei agar mengambil bayinya. Lalu keesokan harinya, akun berniat mengambil bayinya dari tangan Lindong. Namun dihalang oleh Liu. Dia bilang, Jangan dengarkan Wang Mei, antara akun dan Lindong tidak terjadi apa-apa. Lalu akun memberitahu semuanya kepada Liu, kalau dia telah memalsukan surat golongan darah bayinya, agar dia mendapatkan uang. Liu menangis sedih mendengar akun tega melakukan hal itu. Dia marah besar. Berakhir dengan akun memukulnya. Karena frustasi dan kecewa dengan akun, di rumah dia memaksa Lindong untuk bermatap-mantap dengannya. Namun Lindong menolak, dan berusaha menenangkan Liu yang tengah sedih. Esok harinya, akun diam-diam datang ke rumah Lindong. Dia pun mengambil bayinya dari tangan Liu yang sedang tertidur pulas. Lalu membawanya pergi. Menyadari hal itu, Liu menjadi semakin frustasi, karena telah kehilangan anaknya. Begitu juga dengan Lindong, yang marah besar kepada Wang Mei, yang telah menghasut akun melakukan hal itu karena cemburu. Dia pun melaporkan akun kepada polisi atas penculikan. Lalu polisi menyebar ke seluruh kota Beijing untuk mencari keberadaan akun dan bayinya. Setelah mencari cukup lama, akhirnya akun berhasil ditemukan. Lindong terkejut mendengar kabar dari polisi. Polisi mengatakan kalau akun tidak mencuri anaknya, karena anak itu adalah anak akun sendiri. Lalu polisi menunjukkan surat kolongan darah anaknya yang asli. Mengetahui hal itu, Lindong merasa hancur. Namun dia tetap menganggap kalau anak itu adalah anaknya. Tak lama, akun datang untuk mengambil anaknya dan mengembalikan semua uang yang diberikan oleh Lindong. Lalu Lindong memohon-mohon kepada akun agar membiarkan dia merawat anak yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Dan dia bersedia membayar uang berapapun yang diminta oleh akun. Tapi akun sudah tidak peduli dengan uang itu. Liu yang masih kecewa dengan suaminya mengunci pintu kamar untuk melarang akun membawa anaknya. Melihat itu akun menganjam kalau dia memberikan waktu tiga hari agar Lindong mengembalikan anaknya. Lindong menangis sejadi-jadinya karena telah kehilangan anak yang sangat dia sayang. Uang yang dikembalikan oleh akun dia biarkan basah di wastafel. Liu pergi menemui sahabatnya Xiaomei untuk curhat tentang masalahnya. Namun dia mendapat kabar kalau Xiaomei baru saja tewas. Dihabisi oleh pelanggan mabuk di tempatnya bekerja. Liu pun semakin hancur mengetahui hal itu. Di akhir film, Liu membawa bayinya pulang ke rumah untuk tinggal bersama suaminya akun. Sementara Lindong dan Wang Mei memutuskan untuk bercerai. Lalu film pun berakhir. Pesan moral dari film ini adalah uang tidak bisa membeli kebahagiaan seseorang. Sampai jumpa lagi di next video. Sampai jumpa lagi di video. Sampai jumpa lagi di video.